PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sayang mau berdansa, Arya menjulurkan tangan dan disambut oleh tangan Peli sambil tersenyum. Tentu, keduanya ikut bergabung dengan yang lain, menikmati suasana pesta dengan banyak bumbu kebucinan di dalamnya. Setelah lagu berhenti, mereka kembali ke tempat masing-masing kemudian menikmati hidangan yang sudah disediakan. Kak Alex, Kak Reyn, panggilnya Ring. Dia tidak peduli meski banyak yang melihat dan terus berjalan hingga berdiri di samping keduanya. Ada apa? Yes, Kak Alex, aku mau izin bermain sama Reyn, boleh? Tidak, singkat Alex. Please, Kak. Kata Kak Lexa kalau bosan ajak main Kak Reyn saja. Alex melirik Lexa dari kejauhan dengan tatapan menusuk sedangkan Lexa yang sudah tahu hanya terkaka pelan. Beruntung kau adikku, jika tidak. Huh, batin Alex masih saling bertatap dengan Lexa yang santai. Tidak apa, Kak. Aku akan menemani-nya bermain, ucap Reyn. Yeay, Kak Reyn terbaik. Sambil bergelanjut manja. Tap, tanpa menunggu ucapan Alex, Le langsung menarik tangan Reyn menjauh hingga membuatnya mendengus kesal. Tidak sesuai kenyataannya, bocah tetap saja bocah. Tapi sayangnya aku cinta. Gumbam Alex sembari terkaka pelan. Ternyata kedua gadis kecil itu sedang berada di stand makanan. Mereka mencicipi semua makanan yang ada di atas meja. Alex mengawasi keduanya, tidak melepaskan pandangannya dari kedua gadis itu, terutama Reyn. Setelah pesta selesai dan semua tamu undangan pulang, Alex mengantarkan Reyn pulang, sedangkan keluarga besar Liarta, Minata, dan Kenadi juga ikut pulang, menyisakan sepasang pengantin baru yang masih mematung di depan pintu lobi setelah mengantar seluruh keluarga. Ham? Lexa yang sadar terlebih dahulu, dia berdampelan. Resta sedikit tersentak dan kegugupan mulai melandanya bahkan ini tidak seperti biasanya. Kemudian keduanya masuk kembali ke dalam hotel, dengan bertautan meski sangat canggung, iya pasti kalian tahulah bagaimana gugup menjadi pengantin baru kecuali yang belum nikah. Wajahnya tidak berhenti tersenyum sambil menatap leksa yang masih menutup matanya, hingga pelukan istrinya itu semakin erat. Begitu menyadari, dia dan istrinya tidak menggunakan apapun, padahal tadi malam mereka tidak melakukan apapun, kecuali tidur, bukannya tidak mau tapi memang sudah disepakati, tapi kalau seperti ini caranya dia tidak akan tahan. Flashback Setelah memasuki kamar, keduanya duduk di tepi kasur dengan canggung, tidak seperti pengantin pada umumnya yang akan memulai malam pertama mereka. Panda imut, maaf, ucapan itu keluar dari mulut leksa dengan terpaksa. Hei, ada apa, Ham? Resta tidak mengerti dan mulai bingung, dia menggenggam tangan leksa yang terasa kaku dan sedikit bergetar. Apa dia takut padaku? Batin resta menelisik wajah gadis yang sudah menjadi istrinya itu. Dia tidak bisa menebak raut wajah leksa, atau istrinya itu menyembunyikan sesuatu yang penting? Panda imut, Aku pernah berjanji satu hal, apa kamu akan mengerti? Meski kedengarannya sangat konyol, tapi jika kamu menginginkannya, aku akan menyerahkan semuanya malam ini. Ada nada gugup di akhir kalimatnya. Katakan sayang, dia mengelus tangan leksa untuk memberikan ketenangan, gadisnya itu sungguh mengemaskan. Aku, aku pernah berjanji sebelum menemukan adik cantikku, dan apabila aku sudah menikah, maka aku tidak akan melakukan malam pertama, dengan satu tarikan nafas, kata itu meluncur begitu saja dari mulut leksa. Meski awalnya dia sangat gugup dan juga takut akan dosa, tapi mau bagaimana lagi, waktu itu dia masih remaja. Restadia dia menatap intens wajah cantik leksa yang memejamkan matanya, gadis yang membuat hidupnya berwarna, gadis yang selalu memanggilnya dengan nama kesayangan panda imut, bahkan gadis itu adalah cinta pertamanya sedari kecil, hanya leksa dan nama itulah yang selalu di dalam hatinya, meski dia tinggal di luar negeri, namun dia tidak melewatkan. Berita satu pun, apa yang dilakukan oleh gadisnya itu? Leksa membuka matanya, melihat resta yang diam, dia mulai menunduk, mungkin saja suaminya itu kecewa, bagaimana tidak? Ini adalah malam pertama mereka, seharusnya mereka sedang memadukasi, bukan seperti ini? resta semakin menggenggam tangan leksa, dia mencium tangan itu lombut, dia tahu, dia tahu segalanya, dia juga sedikit menyesal, kenapa dulu dia tidak membantu, bukannya tidak mau, tapi memang waktu itu dirinya masih kecil, tidak berpikiran ke arah sana. Jangan meminta maaf, aku mengerti, tapi jika aku kebebelasan, boleh kan? Sambil menarik turunkan alisnya menggoda, dia tidak ingin malam pertamanya, ada drama sedih-sedihan, cukup dulu, tidak untuk ke depannya. Baiklah, sekarang kita tidur, kamu pasti lelah. Ham, pada akhirnya keduanya tidak melakukan apapun, selain tidur berpelukan, dan bagaimana pakaian mereka tidak melekat, karena mereka berdua tidak sadar telah membukanya. Jika biasa mereka akan sadar, tapi kali ini keduanya sama-sama tidak sadar. Flashback off. Leksa mengerjapkan matanya, sambil mengucek kedua, dia tersenyum melihat panda imutnya sudah bangun, dan melihat ke arahnya. Cuk, pagi panda imut. Leksa tidak tahu saja, sedari tadi resta sudah menahannya, namun saat istrinya bangun, dan memberikan ciuman selamat pagi, gairahnya semakin memuncak, namun dia ingat obrolan semalam. Tapi cium boleh kan ya? Batinya tanpa menunggu perang batinya, dia mencium Leksa dengan lembut, tidak membiarkan celah untuk berhenti. Hingga Leksa menopuk dada resta, karena napasnya hampir habis, kemudian resta melepaskannya, keduanya terengah-engah menghirup udara sebanyaknya. Pagi itu pun tidak terjadi pertempuran pertama, mereka hanya menyicil saja. Pagi yang cerah juga untuk Alex yang dingin, hari ini dia ingin mengantar gadis kecilnya bersekolah, dia ingin tahu, ya meskipun dia tahu siapa saja teman dari gadis kecilnya, karena dia menempatkan seseorang untuk menjaga Rain, karena mungkin saja banyak musuh yang mengintai. Kelemahan terbesarnya adalah semua orang yang dia sayangi. Pagi kak, saparin, gadis itu langsung masuk ke dalam mobil setelah bersiap pergi sekolah. Pagi, Alex mengacak rambut Rain gemas, gadis itu semakin imut ketika mengerucutkan bibirnya. Mobil melaju pelang, Alex ingin berlama-lama bersama gadis kecilnya, sebelum dia berangkat bekerja, dia mengendarai mobil sendiri tanpa supir, meski begitu penjaga bayangan selalu mengikutinya, begitu pun keluarganya sudah ada, dan melaporkan setiap apa yang dilakukan keluarganya. Terima kasih, ucap Rain yang dibalas anggukan Alex, dia keluar dari dalam mobil dan membuka pintu, menjelurkan tangannya. Rain pun melahihnya, bak seorang putri dan pangeran keduanya menjadi sorotan teman sekolah Rain. Sepasang mata melihat itu dengan tersenyum, kemudian melangkah masuk ke dalam sekolah. Alex yang merasakan perasaan familiar langsung mengedarkan pandangannya, namun dia hanya melihat punggung seorang gadis mungil yang sepertinya seorang guru. Kak Rain masuk dulu, celoteh Rain sambil berjalan ke arah gerbang, sambil melambaikan tangan dengan senyum manisnya. Alex hanya diam hingga pintu gerbang itu tertutup, setelahnya dia pergi ke kantor.